Pemirsa tol dalam kota masih ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Ruas tol ini hingga pukul 22 tadi malam, ditutup karena aksi massa di depan gedung parlemen sejak sore hari. Saat ini suasana di kawasan Selipi dan Palmerah sudah kondusif. Berikut laporan Bayu Pradana dari depan gedung parlemen. Usai berorasi sejumlah massa yang terdiri dari mahasiswa dan juga pelajar dipukul mundur oleh petugas gabungan TNI dan juga Polri. Dimana saat ini Anda sedang menyaksikan yaitu dari daerah Selipi bertepatan di sekitar gedung parlemen. Ini sudah mulai ditutup oleh pihak kepolisian untuk memukul mundur terus massa yang tadi berorasi hingga melewati batas waktu. Dan juga Anda menyaksikan bahwa bukan hanya sejumlah petugas saja yang berjaga tapi juga telah didirikan tadi blokade dari beton dan juga kawat berduri untuk menahan para massa agar tidak masuk ke dalam area gedung parlemen. Dan juga pemirsa saat ini pun penjagaan masih dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan dimana diantaranya ini terdapat sedikitnya 20.500 petugas gabungan TNI dan juga Polri. Saya akan menunjukkan pada Anda bahwa aksi orasi ini juga berpengaruh kepada lalu lintas yang ada di depan gedung parlemen dimana selain jalur arteri yang sudah ditutup di depan gedung parlemen juga terdapat tol dalam kota yang sejak sore tadi juga mulai ditutup. Dari kedua arah yaitu dari wilayah Selipi dan juga dari Semanggi dimana tidak ada lagi kendaraan yang diperbolehkan masuk di tol dalam kota ini ini karena adanya aksi dari massa yang melakukan orasi. Dan juga tadi dilakukan penjagaan ketat baik oleh TNI dan juga Polri yang sudah melakukan penjagaan dari dalam tol ini dan juga bagi warga tadi yang sudah memasuki tol dalam kota ini juga diputar balik di daerah Semanggi. Sementara itu juga tadi terdapat beberapa alat pendukung untuk mengamankan gedung parlemen ini diantaranya tadi ada mobil barak kuda dan juga diantaranya pasukan bermotor Brimob dan juga tadi kami melihat adanya mobil peluncur gas air mata. Tadipun gas air mata sempat ditembakkan untuk membuat jerah beberapa pelaku orasi yang tidak tertip peraturan dan juga beberapa hal lainnya yang dikedepankan adalah pendekatan secara persuasif oleh pihak kepolisian kepada massa agar melakukan orasi secara tertip dan juga secara damai. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Damarwi Caksana dan juga Bagus Prasetya, Anjus melaporkan.